Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memberi transisi pada olive video editor dan nanti ada tiga metode yang akan saya pakai untuk memberi transisi pada olive video editor yaitu yang pertama metode yang pertama yaitu kita menggunakan plug-in bawaan dari olive video editor yang kedua kita membuat transisi secara manual yang ketiga kita membuat transisi dengan video Votek ya jadi kita mulai metode yang pertama kita akan memberi transisi pada video menggunakan transisi bawaan dari olive video editor jadi disini saya punya gambar saya masukkan dulu gambarnya ya setelah kesini saya berbesar dulu misal sekian lalu ada lagi gambarnya misalkan ini ini mosnya agak kurang sehat ya terus ada lagi misalnya hai 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 nah seperti ini misalnya terus ini saya atur dulu ya ini kebesaran Hai misalkan sekian kalau yang ini juga kebesaran hai 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 yang ini juga kebesaran kita berkecil dulu Hai asian ya terus Oh ya ini lagunya belum ada ya saya masukkan lagunya dulu di sini lagu di sini Hai misalkan ini misalnya hai 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 nah ini salpon Hai terus saya masukkan ke sini nah seperti ini ya terus ini saya sampai sini ini saya potong lagunya ke kanan split lalu saya klik delete hapus Hai nah setelah banyak siap sekarang waktunya kita memberi transisi ya jadi kita pilih dulu misalkan gambar yang pertama ini yang kita beri transisi cara pertama memberi transisi adalah kita menggunakan menu transisi dari efeknya olive video editor jadi menunya ada di sini ya ini efek videonya ini untuk efek transisinya disini hanya ada satu efek ya di olive video editor transisinya nah yang satu ini yaitu cross dissolve ya nah ini langsung kita klik saja nah otomatis sudah masuk ke sini ini vt-nya ini vt-nya ya jadi bisa diputar nah itu ya jadi ada vt-nya 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 cara yang pertama cara yang kedua adalah ya misalkan ini ya ini saya beri transisi yang ini ada dengan cara klik kanan klik kanan lalu disini ada add the full transisi ini kita klik nah otomatis transisinya juga sudah masuk kita coba lagi dari sini ya mula-mula gelap nah seperti itu ya seperti itu cara yang kedua nah cara yang ketiga adalah menggunakan ini tool transisi jadi ini kalau kita klik nanti ada dua kategori yang atas ini adalah untuk transisi video yang bawah ini ini adalah untuk transisi audio ya jadi ini enggak usah di blok dulu ya enggak usah dipilih ya terus ini kita klik terus kita pilih yang atas ini misalnya untuk transisi video kita klik terus kita pilih malah yang akan kita beri transisi misalkan yang tengah ini ya ini bisa begini bisa begini ya kalau begini dari dari awalnya yang kita beri transisi maka tinggal kita drag mouse-nya tekan mouse kiri lalu tarik ke kanan nah sudah jadi ya yang kanan kita drag mouse-nya ke kiri Hai nah ini cara memberi transisi menggunakan tool transisi ya yang belakang juga sama klik drag Hai nah seperti ini ya cara menggambar transisi di M menggunakan tool transisi Hai berikutnya untuk transisi audio caranya juga sama ya jadi ini kita klik ya kita beri transisi audio disini ya ada audio efek ini kita pilih ini lalu misalkan linier ya Nah muncul transisinya ini ya bed-in bed-out jadi nah kalau kita putar itu petenya dari suara pelan ke normal lalu yang bed-outnya dari normal dari normal ke suara pelan nah seperti itu cara kita memberi transisi di audio itu metode pertama sehapus dulu ini ya kita pakai metode yang kedua untuk video ya untuk menggunakan transisi video pakai cara metode yang kedua yaitu kita menggunakan efek ya misalkan bisa klik ya menggunakan efek video misalkan ini akan saya beri transisi scale ya kita berbesar ya caranya ini dipotong dulu ya saya zoomnya dulu nah ini dipotong dulu file videonya klik kanan split split yang ini juga klik kanan split nah seperti ini ya jadi yang akan kita beri efek nanti ini untuk tahan sisi ya dan ini terus kita mulai dari yang pertama dulu saya taruh di depan ya ini di perpotongannya ini akan kita beri efek tahan sisi scale ya scale nanti kita pakai perintah ini scale ini ya kalau dicatat dulu bahwasannya di video ini ya scale normalnya ada 71% ya karena gambarnya tadi terlalu besar ini sampai kecil ya maka yang normal 71% sebagai perdoman ini terus ini saya taruh di paling depan terus ini saya buatkan keyframe dulu ya ini kita klik tombol ini ya nah seperti ini muncul keyframe sebelumnya lalu ini kita taruh di yang belakang nah seperti ini ya yang belakang Hai ini terus ini kita naikkan misalkan ya ini sebentar ini satu turunkan sedikit satu nah seperti ini ini saya perbesar misalnya 200 misalnya saya enter nah seperti ini ya terus untuk yang belakang video yang belakang yang ini ya yang ini ini kita tahu ya disini foto ini tadi skillnya saya buat normalnya 68 ya jadi ini sebagai perdepan untuk normalnya nanti terus ini saya taruh di depannya nah di paling depan selidarnya dari foto yang belakang ini lalu ini saya klik ya ini kita buat keyframe nya dulu nah ini di klik muncul keyframe nya lalu ini kita buat kita bom menjadi 200 menyesuaikan yang depan tadi ya misalkan 200 misalnya kita oke nah seperti ini terus ini kita geser ke batas yang belakang yang kita potong tadi seperti ini ya disini kita kembalikan ke normalnya normalnya tadi adalah 68 lalu kita oke nah sekarang kita coba kita putar bagaimana hasilnya nah play nah seperti itu ya kita ulangi lagi ya kita play nah itu cara yang atau metode yang kedua kita membuat sendiri transisi menggunakan efek video lalu yang metode pertama menggunakan efek transisi kalau metode yang kedua menggunakan efek video sekarang metode yang ketiga ya metode yang ketiga kita menggunakan fotek transisi ya jadi ini saya hapus dulu ya saya hapus ini saya kembalikan ya misalkan disini ya kita menggunakan fotek transisi saya masukkan dulu foteknya import terus saya pilih nah ini ada beberapa transisi ya yang pernah saya download misalkan yang ini terus kita pilih ini nanti silahkan cari di youtube ya untuk download video-video seperti ini ya fotek transisi video begitu misalkan kita pilih yang transisi satu kita open nah sudah muncul disini ya ini kita tumpangkan disini nah di tengah-tengahnya ini batasnya ini ini ditaruh di tengah-tengahnya seperti ini ya nah kemudian ini kelihatannya foteknya ukurannya besar ya ini kita normalkan dulu ya ukurannya ukurannya segalanya nah seperti ini terus warna hijau nya kita hapus nah ini kan green screen nya ini kita hapus menggunakan efek keying chroma key ini klik terus ya disini masih ada sedikit ini kita hapus dulu ya kita toleransi lower nya kita berbesar dulu nah seperti ini misalnya nah sekarang kita coba kita putar nah seperti itu hasilnya jadi seperti itu cara kita memberi transisi di olive video editor tadi ada tiga metode ya metode pertama dari bawaan software ini oleh video editor yang kedua kita membuat efek transisinya dari efek video ya dari sini tadi ya dari efek video yang ketiga kita menggunakan fotek video demikian semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih